Jadi yang kita kerjakan sekarang adalah kita melakukan eksersis mengenai berapa subsidi yang akan harus kita tambahkan, berapa kompensasi yang harus kita tambahkan, bahkan juga kita melihat berapa kalau misalnya kita akan dilakukan kenaikan harga, kapan waktunya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kajian yang kita kerjakan adalah betul-betul eksersis mengenai beberapa skenario. Jadi tentang kapan itu harga diputuskan, dan sebagainya tentu itu harus diputuskan dalam ratas dengan Presiden. Oke, untuk kajiannya saat ini seperti apa progresnya? Jadi memang kita tentu, apa namanya, dengan kementerian-kementerian, tentu kementerian SDM, kementerian keuangan, kementerian BUMN, Pertamina, dan sebagainya. Jadi masing-masing kementerian mempunyai tukoksi masing-masing, kementerian SDM, misalkan dia mengusulkan mengenai berapa harga harus naik, lalu kemudian juga berapa volume harus ditambahkan kuota untuk subsidi. Lalu kementerian keuangan kita minta untuk menghitung berapa inflasi kalau misalkan kita akan melakukan kenaikan harga dalam waktu tertentu. Lalu kemudian juga kita minta kementerian keuangan untuk mendesain, merancang kalau itu harga dinaikkan, bantalan sosial, dan lain sebagainya, buffer, untuk mereka yang masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga ini, itu berapa harus kita siapkan budget dari APBN. Oke, boleh dilanjutkan dulu Pak? Ya, sedangkan kementerian BUMN tentu memastikan bahwa Pertamina mampu untuk kemudian melakukan pembelian BBM, lalu kemudian mendistribusikannya ke masyarakat. Jadi, sebetulnya yang kita kerjakan adalah betul-betul eksersis dan juga menghitung-hitung secara rinci dan juga kita mencari kira-kira yang pas itu di mana, kapan itu akan dilakukan. Kita tentu rekomendasi ini kita berikan kepada para menteri dan presiden. Oke, Pak tapi kalau kita melihat sebenarnya untuk kompensasi atau subsidi saat ini sudah tidak bisa mencukupi sehingga harus menaikkan harga, Pak? Jadi, sebenarnya yang kita lihat ya, sekarang ini kan tentu yang menjadi faktor penentu dari apakah kita harus menaikkan harga atau tidak adalah apa namanya, harga ICP ya, Indonesian Crude Price ataupun dia yang mengacu kepada MOPS. Nah, itu karena kan kita Pertamina beli produk BBM-nya kan mengacu kepada MOPS, MOPS Singapore Platts ya. Istilah dengan fluktuasi itu, lalu kita melihat berapa gap harga antara Pertalait dengan harga keekonomiannya, lalu gap antara harga solar dengan harga keekonomiannya, lalu juga demikian juga LPG dengan harga ekonomiannya. Dan itu kalau kita lihat makin sini makin bengkak, makin membesar ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dan kita akan bilang oke, kalau begitu di berapa sih kita harus main ya? Misalnya apakah di ICP 100, apakah di ICP 110, apakah di ICP 90 dan sebagainya. Nah, ini akan menentukan besaran harga. Nah, kalau kita lihat, APBN kita kan sebetulnya waktu itu kita sudah patok subsidi untuk solar, untuk LPG sekitar 70-80 triliun. Dan kemudian juga kita lihat waktu itu kompensasinya sekitar kompensasi untuk Pertalait dan kompensasi untuk solar sekitar 60-70 triliun. Jadi kita waktu itu dengan ICP 63 dolar, US dolar per barrel, itu kira-kira 140-an triliun. Nah, kalau kita lihat harga ICP naik 100, itu sudah bengkak hampir 2 triliun. Hampir 350-an, 400 triliun. Nah, ini sebetulnya bagaimana caranya kita mensiasati kenaikan, potensi kenaikan subsidi dan kompensasi ini. Jadi itu sebetulnya inti dari kajian yang kita lakukan. Kalau memang misalnya harga yang tetap sama, Pak, berapa sih subsidi yang disiapkan oleh pemerintah? Itu subsidi untuk solar dan LPG akan naik. LPG akan naik, kan sekarang kita siapkan subsidi 66 triliun. Itu kalau misalkan ICP-nya naik menjadi 100 US dolar per barrel, itu sekitar 140-150 triliun. Jadi itu naik hampir 2 kali lipat lebih. Jadi kalau kita stay harganya di LPG, harga 4.250 per kilogram, atau sekitar 12.000 sekian per tabung, stay di situ, maka kita harus nombok, harus nambah sekitar 130 triliun sendiri untuk LPG. Belum kemudian solar dan peritalite. Kalau solar dan peritalite juga sama. itu kita harus nombok sekitar berapa itu ya? Sekitar hampir 200 triliunan. Jadi total-total ya. Total-total itu kita harus nombok sekitar 280 triliun. Kalau misalkan kita tidak melakukan kenaikan harga baik itu LPG, peritalite maupun solar. Kalau misalkan ICP-nya kita set 100 US dolar per barrel. Lumayan, lumayan naik dari 140 triliun menjadi 277 triliun. Kalau apa namanya kita lihat benchmark-nya adalah 100 dolar. ICP, US dolar per barrel. Oke. Nah sekarang pelabungnya adalah kita mau apa namanya kemudian harga tetap tetap kita harus membelanjakan subsidi dan juga membelanjakan kompensasi sebesar itu ataukah kita cari secara lain sehingga kemudian angka sebesar itu kita bisa minimis ya. Terima kasih.